Sana Ya, Sanas, di hari ini kalau biasanya hari bebas kendaraan tertutup berterjadi pada hari Minggu dan hari ini pun Jumat 1 Mei 2015 ini berlangsung hari bebas kendaraan. Ini karena memang dalam reka memperingati hari buru internasional yang jatuh pada hari ini 1 Mei 2015 atau yang biasa kita sebut dengan sebutan May Day. Dan pada hari ini juga sejak tadi pagi, subuh dini hari, ini sudah banyak sekali, ada sekitar puluhan, ratusan bahkan ribuan masa yang sudah siap-siap untuk melakukan long march ataupun melakukan aksi demonstrasi damainya yang akan bergerak dari mulai start dari Bundaran HI menuju ke Monas kemudian ke Istana dan berakhir di GBK. Dan yang seperti bisa dilihat bahwa di area Bundaran HI sendiri pada pagi hari ini sudah mulai ada masa yang akan dari buru tentunya akan ikut melakukan aksi long march sendiri yang tadi pagi kita sudah lihat ada aksi apel kemudian juga suasana di Bundaran HI sendiri sudah ada penjagaan dari pihak polisian. Jadi bisa dikondisikan bahwa rencananya aksi long march sendiri akan dimulai tepat pada pukul 8 pagi 8 pagi ini ya. Dan juga bisa dipastikan untuk area di sekitaran jalan protokol yaitu Sudirman Tamri ini sudah mulai diberlakukan penutupan jalan. Dimana dimulai dari jam 6 pagi tadi dan akan berakhir sampai dengan jam 1 siang. Dan ini dimulai dari Bundaran Senayan berakhir di Harmony sendiri. Dan tentunya ini juga mempengaruhi dengan salah satu transportasi umum yang sering digunakan oleh masyarakat ibu kota yaitu Transjakarta yang memang sudah ada beberapa hal yang dirubah. Seperti misalnya koridor 1 blok M kota ini tetap akan beroperasi namun lebih diperlambat lajunya. Tapi jika keadaan memungkinkan dalam artian kondisi masa ini semakin banyak maka akan dilakukan penutupan untuk koridor 1. Dan akan berlangsung hanya dari kota menuju Harmony saja. Kemudian untuk koridor 2 yaitu dari Harmony menuju Pulau Gado ini juga akan ada pengalihan harus terlalu lintas. Pengalihan Transjakarta dan terakhir untuk koridor 9 yaitu Pluit Pinangranti juga akan ada pengalihan lintas yang dimana Transjakarta akan masuk mulai dari gerbang tol Cawang dan keluar di gerbang tol Slipi Semanggi. Dan tentunya ini membuat kita ingin bertanya-tanya bagaimana dengan proses pengamanan yang akan berlangsung pada hari ini. Dan bersama dengan saya sudah ada di lintas Polda Metro Jaya Pak Ria Pudin Urlin. Pak selamat pagi. Pagi mas ya. Oke ini bagaimana Pak untuk hari ini kondisi pengamanan yang akan berlangsung di jalanan Ibu Kota sendiri. Baik terima kasih. Jadi hasil koordinasi kita Bapak Kapolda dengan Pak Gubernur untuk merayakan May Day ini kita untuk jalur protokol khususnya Sudirman Tamrin. Itu diberlakukan semacam Carpre Day. Dalam hal ini karena memang libur hari Jumat lanjut juga masyarakat yang istilahnya sudah ingin menikmati libur itu sendiri. Sedangkan Buru juga ingin merayakan Hari Buru Internasional. Untuk itu diakomodir oleh pemerintah daerah sehingga ada kebijakan dari mulai Bundaran Senayan sana sampai dengan harmoni kita berlakukan Carpre Day. Karena ini kita ingin mensukseskan acara ini bersama-sama dengan Buru bagaimana jalur tersebut harus kita kosongkan. Demikian. Oke kemudian adakah treatment khusus yang dibelakang untuk pada hari ini dan juga mungkin ada misalnya kalau kita melihat masa ya akan bertindak seperti misalnya menggunakan kendaraan bermotor atau bis bagaimana Pak? Baik, jadi untuk khusus jalur Carpre Day ini kita prioritaskan untuk Buru yang ingin menuju ke arah Bundaran HI yang nantinya akan ke Istana maupun ke GBK. Jadi kalau misalkan dari estimasi maupun izin yang sudah dikeluarkan dari Polda Metro Jaya itu ada kurang lebih 139 STTP yang dikeluarkan. Di mana masanya ini mencapai 70 hingga 100 ribu. Kalau misalkan kita kaitkan dengan jumlah kendaraan yang akan digunakan misalkan bus ini kurang lebih busnya 2 ribu yang akan menuju ke Sudirman Tamrin atau HI ini. Sehingga perlu atensi dari kita dan untuk mensusahkan acara ini nanti setelah yang diberlakukan yang melintas di sini adalah hanya kendaraan-kendaraan bus maupun busway Transjakarta yang bisa melintas di jalan jalur protokol maupun Sudirman. Sedangkan waktu yang kami alokasikan itu dari mulai pukul 0.06.00 hingga 13.00. Setelah itu diberlakukan kembali jalur Sudirman Tamrin ini seperti situasi semula yaitu kondisi awal. Kemudian jika melihat ada motor dari para demonstran yang menggunakan motor kemudian juga mungkin dari demonstran juga naik bis sampai ke atas-atasnya mungkin ada sanksi Pak akan dikeluarkan. Baik sementara untuk hasil koordinasi kita dengan para korlap yang dipimpin oleh Bapak Kapolda, Pak Karoob, Dirintel, Dir Sabara bersama saya itu seluruh aturan ketentuan daripada lalu lintas tetap harus ditaati. Dimana misalkan untuk bus tidak boleh menaiki di atas kap terus bergelantungan di pintu-pintu. Begitu juga dengan angkutan truk maupun pickup yang tadinya untuk barang memang tidak diperbolehkan untuk angkutan orang. Sedangkan roda dua juga tetap ada pelarangan tidak boleh masuk tol, tidak boleh masuk istilahnya Sudirman Tamrin ini. Dan mereka sudah mematuhi hal itu dan kita membuatkan suatu jalur alternatif bagi kendaraan roda dua. Yaitu mereka kita arahkan dari mulai arah yang dari Tanggerang itu sudah mengelalui ke arah Harmoni. Begitu juga yang dari arah Cawang kita arahkan menuju ke Kuningan untuk menuju semuanya ke Monas. Terima kasih ya Pak. Oke Sanas, seperti yang kita tahu bahwa memang aktivitas dari guru sendiri dalam melakukan aksi demonstrasi ini akan berlangsung mulai dari budaran Hotel Indonesia dan akan berlanjut menuju area Istana Negara dan nanti akan berlangsung di Monas untuk melakukan sholat Jumat dan akan berakhir di Glora Bung Karno. Demikian Sanas, Adria dan juga Marisa. Baiklah Andri Surya Menata melaporkan langsung dari Hotel Indonesia Jakarta.